Selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Prahara Mitos Sigansu Selamat menyaksikan Sik, 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 sik Iya, ada apa? Kamu lagi ngapain? Aku mau tolik kukuh nih, aku mau tolik kukuh Tapi kamu jangan duduk di tengah-tengah pintu gitu dong Nah, kalau ini sebenarnya dimaksudkan agar orang lain bisa melewati pintu tersebut Karena jika kita berdiri di tengah pintu, otomatis kita akan mengganggu aktivitas orang yang akan melewati pintu tersebut Eits, tapi tidak hanya berdiri saja Melainkan ada juga aktivitas yang lain yang tidak perlu dilakukan di tengah pintu Contohnya, duduk, makan, dan beberapa aktivitas yang lainnya Sik, ya, tuh Kalau makan, jangan sambil tidur Mitosnya, kalau makan sambil tidur, nanti bisa jadi ular Hal ini dilakukan untuk menghindari tersedak makanan atau minuman tersebut Karena makan sambil tidur itu sangat tidak baik untuk pencernaan Sik, nah Kalau nyapu yang bersih Mitosnya nih ya Kalau nyapu enggak bersih Besok punya suami berewakan Ham-ham-ham aja dari tadi Kalau diajak bicara itu hadapnya sini Enggak, enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi Duduk sana aja Kenapa sih? Orang lagi pakai masker juga Sebenarnya, hal ini itu berguna banget loh Bagi orang-orang atau masyarakat khususnya perempuan Karena apa? Karena setiap perempuan yang nyapu jadi takut Sehingga mereka jadi bersih kalau nyapu Em, kalau di katil sih Sekarang nyatanya orang brewok itu ganteng-ganteng loh ya Nah, itu tadi penjelasan dan penampilan dari drama Prahara Mitos Sik dan Sung Semoga penampilan dari kita bisa bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai